Malang Melintang SMP Negeri 4 Kota Malang peringati hari ulang tahunnya yang ke-33 Kegiatan puncaknya adalah dengan diadakannya jalan sehat yang melibatkan seluruh siswa beserta para wali murid pada Sabtu pagi Nuansa tingginya antusias peserta jalan sehat terlihat saat ratusan peserta telah berkumpul di halaman SMP Negeri 4 Malang yang sejak pukul 6 pagi telah bersiap-siap menunggu jam pemberangkatan Acara semakin meriah saat kegiatan jalan sehat ini ternyata juga diadiri Wali Kota Malang, Sutihaji, yang sejak pagi telah hadir sebagai pemenuhan undangan dalam perangga peringatan ulang tahun sekolah tersebut Pemberangkatan para peserta jalan sehat dilaksanakan sekitar pukul setengah 7 pagi Wali Kota Malang secara langsung memerangkatkan para rombongan yang secara simbolis dilakukan dengan memotong pita balon terbang di titik start Dengan pemberangkatan tersebut, sontak membuat rute jalan sehat yang telah ditentukan panitia mendadak dipenuhi para peserta jalan sehat Setat dan finishnya itu dimulai dari jalan veteran dari SMP Negeri SMP Negeri 4 Malang menuju jalan veteran belok kiri di perempatan ITN Kemudian belok kiri lagi di pertigaan jalan terusan Surabaya Belok kiri lagi sampai ke jalan Surabaya Belok kiri lagi sampai ke jalan Jakarta Pertigaan awareness, kemudian jalan bokor, jalan veteran lagi dan masuk ke halaman SMP Negeri 4 Malang Pesertanya ada 900 siswa, kemudian orang tua yang diperkirakan itu juga 900 Kemudian dari para mantan guru, mantan kepala sekolah, kemudian para bapak ibu kurya masih aktif Dan yang terakhir adalah para alumni yang diperkirakan setiap angkatan mulai dari angkatan 1986 sampai sekarang itu 100 orang Jadi kurang lebih 5.000 peserta Tidak hanya kemeriahan, jalan sehat ternyata di garis finis Yakni di halaman utama SMP Negeri 4 telah ada panggung kemeriahan Di panggung inilah semua hiburan hingga pembagian sejumlah tour prize dilaksanakan Kami bermaksud untuk yang pertama adalah menjalin kerjasama yang kondisif Antara sekolah, masyarakat, dan para alumni Juga tentu saja kepada orang tua yang ada di sini Terutama yang masih aktif, putera-putrinya Dan kemudian yang kedua tujuannya adalah ini dalam rangka go internasional Mudah-mudahan ini tercapai, terutama musik tradisinya di BPST kita itu Kemudian tujuan yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya adalah Ini mengokohkan, mengokohkan para alumni yang nanti juga akan Ini akan di launching ikatan alumni RVK2 Di SMP Negeri 4 Malang, all angkatan, semua angkatan Karena itu nanti tiga tujuan ini mudah-mudahan dalam rangka Itu yang ke-33 ini bisa kerja besok Untuk pengawali acara resepsi hari ulang tahun ke-33 dari SMP Negeri 4 Malang kali ini Setelah semua peserta jalan siat berkumpul di titik finish Lalu dilakukan pembagian door prize dengan hadiah yang sangat menarik Mulai dari kompor gas, televisi, kulkas, hingga hadiah utama satu unit sepeda motor Sebelum itu, dalam acara ini dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bapak dan Ibu Wali Kota Kepada Kepala Sekolah sebagai simbol hari jadi SMP Negeri 4 yang ke-33 tahun Kepada Ibu Dini, selaku Kepala Sekolah mewakili seluruh Dewan Guru dan teman-teman dari SMP Negeri 4 Selamat untuk SMP Negeri 4 Malang, diulang tahun ke-33 Sukses selalu Jadi saya balik Dalam pembagian door prize kepada peserta jalan sehat, Wali Kota Malang turun langsung Untuk membacakan nomor undian dan memberikan langsung kepada pemenang undian Pasti haji selaku Wali Kota Malang yang turut hadir saat itu memberikan pesan agar siswa-siswi terus meningkatkan prestasinya Di hari ulang tahun yang ke-33 ini merupakan hari ulang tahun pertama bagi SMP Negeri 4 yang didatangi langsung oleh Wali Kota Malang Ya, hadiah diserahnya langsung sejarah simbolis oleh Bapak Wali Kota Malang Makanya kami sampaikan Dan manfaat kepada siswa Bapak Wali Kota Malang Yang memberitahukan kepada masyarakat dan orang tua Bahwa anaknya yang ditutupkan disini akan dibina dengan baik Yang keempat Ini nanti dibagis Bahwa sekolah kita kan gak tahu Saya sendiri baru tahu dari ini Ada sistem SKS Sistem kemandirian kan Terus disitu ada akselerasi Kalau SKS bisa akselerasi Bisa jadi diselesaikan 2 tahun Bisa jadi 3 tahun Bisa jadi 4 tahun Sesuai dengan kemampuan anak-anak Yang kelima tentunya Sekolah disini memadukan antara Kemampuan intelektual dengan kemampuan skill Artinya ada prestasi menurutkan lagi Jadi saya kira selamat dan sukses Kemerian hari ini Kalau mengadakan lagi Harus lebih heboh dan lebih heboh Tak hanya itu Acara ini semakin meriah Dengan para siswa yang menampilkan musik Dan tarian tradisional Dalam rangkaian acara hari ulang tahun Ke-33 SMP Negeri 4 Malang Juga memfasilitasi Pemeriksaan kesehatan Dan gigi secara gratis Dengan mendatangkan beberapa dokter Dan juga petugas laboratorium kesehatan Siti Ratnawati Selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dari Dinas Pendidikan Kota Malang Juga turut hadir Dan menyampaikan pesannya Terima kasih Kalau untuk SMP Negeri 4 Kota Malang Ini adalah SMP Dan juga terkenal akan Pendidikan kesehatan Pendidikan seninya Juga pembelajaran Menurut seninya Tapi yang paling menonjak Adalah seninya Harapan kami Semua sekolah-sekolah di Kota Malang Bisa mengikuti dan pengembangkan Seni tradisi Ini sampai nanti Karena dengan seni tradisi ini Anak-anak bisa membawa diri Bisa mengasah diri Dan bisa berkumpul Di Dekiah Indonesia Itu baik sekali Dan terima kasih sekali Untuk SMP Negeri 4 Dilih kesehatan Seperti Dekiah Yang tidak berkumpul Yang sudah bisa Kota Malang Untuk pendidikan Sendinya di Indonesia Hari jadi yang ketiga putih ini Membawa semangat Dan harapan baru Bagi Sintas Akademika SMP Negeri 4 Malang Seperti yang disampaikan Panca Yani Dini Hari Selaku Kepala Sekolah Harapan kami SMP 4 ini kan terkenal dengan sendirian SMP Jadi sudah terkenal sampai di nasional Sampai ke mancanegara Mungkin karena adanya youtube webnya SMP 4 Tetapi saya harapan kami di depan Tidak hanya dari sisi Tidak hanya akademiknya Tetapi akademiknya Akademiknya akan kami asal lagi Sehingga sekarang sistemnya Tidak ada sistem paket Seperti tahun-tahun lalu Atau sekolah yang lain Kita kepingin seperti SMP 3 Dan SMP 5 Adalah pakai sistem SKS Sehingga dengan sistem SKS Sekolah ke semester Sistem ke semester ini Anak-anak bisa Dengan adanya zonasi ini Anak-anak yang mampu Yang mempunyai kompetensi lebih Bisa menyelesaikan Melidikan selama 4 semester Atau selama semester Atau benar-benar tidak sampai Selama semester Karena Anak-anak ketika tidak tuntas Maka Dia akan mencari bunyinya Supaya dia Menjadi tuntas Dan bisa Tidak ada kenyakan kelas Ketika semua tuntas Maka dia akan kulus Dengan sendirinya Ya Gimana Anak-anak yang punya Keputensi lebih Dengan 4 semester Hanya satu kelas saja Langsung mungkin Anak-anak Sehingga tidak Anak-anak yang lain Yang sering-menging Juga dibuat kesempatan Untuk menjadi anak-anak yang 4 semester Untuk anak-anakmu Dan kalian semua sukses Tidak hanya dari sisi akademi Tapi non-akademi Selama kelakuan SMP 4 Mudah-mudahan Tahun depan Lebih baik lagi Dan lebih jahat dari sekarang Kemurihan acara ini Juga didukung Dengan sederet Bazar kuliner Yang terletak Di halaman sekolah Yang menyuguhkan Berbagai macam Makanan dan minuman Hingga menjelang siang Acara ini Masih terlihat rame Dan rencananya Acara ini Akan berlangsung Hingga sore hari Dari Kota Malang Tim Liputan Malang TV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa